9.136 keluarga penerima manfaat atau KPM Kabupaten Bangka menerima Kartu Keluarga Sejahtera Kementerian Sosial. KKS diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bangka pada perwakilan KPM di kantor lurah jelitik Sungai Liat Bangka pada Rabu pagi. KKS merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang diserahkan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam masa pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM 2021. Ada pun mekanisme pemberian KKS PPKM ini sama persis dengan KKS Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. KPM akan merima bantuan saldo non-tunai sebesar 200 ribu rupiah yang hanya dapat dibelanjakan kebutuhan pokok di e-warung yang telah ditetapkan. Eni Suryani, salah satu penerima KKS, merasa senang karena dengan adanya bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Menurut Bupati Bangka, bantuan KKS bagi KPM merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak PPKM. Berikutnya, Bapak Kim Min Kwe. Agar masyarakat tidak terlalu terbebani lah hadap kehidupan selalu hari. Karena masyarakat kita di Indonesia ini masih banyak masyarakat kita yang tidak mampu kan sehingga perlu dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami di pemerintah daerah ini kan sangat mendukung terutama program-program yang telah ditunjukkan dari pemerintah pusat kepada daerah ini karena masyarakat kan dalam milik kita bersama kan bagaimana kita membuat pelayanan yang terbaik dalam masyarakat kita. Yang berhormati keberdinah sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bafa mengatakan jika COVID-19 meredah kondisi ekonomi semakin kondusif maka bantuan ini akan dihentikan. Ini adalah bantuan pemerintah melalui pemerintah sosial yang diserahkan kepada KPM itu sebanyak 9.136 KPM ini dalam kategori PPKM bukan reguler sebagaimana BPNT yang diterima. Nah ini ditetapkan untuk selama dari bulan Juli sampai dengan Desember hanya seperti itu. hingga saat ini di Kabupaten Bangka sudah ada 19 ewarung yang tersebar di kecamatan, kelurahan, hingga pelosok desa yang dapat digunakan keluarga penerima manfaat dalam membelanjakan uang non-tunainya. Maulana melaporkan dari Kabupaten Bangka selamat menikmati. Terima kasih.